Masya Allah, kuasa Tuhan ditunjukkan, kulit artis transgender Lucinta Luna, seketika mengalami iritasi hingga terlihat melepuh, pasca lakukan operasi plastik ganti kulit. Lucinta Luna pun, seketika meratapi penyesalan, atas apa yang sudah dia lakukan terhadap tubuhnya saat ini, seakan sudah terlambat, muncul di benak Lucinta Luna, jika dirinya sangat ingin merubah kodratnya, yang sesungguhnya terlahir sebagai laki-laki, namun rasa ketidakpuasannya itulah, sehingga Lucinta Luna sangat menginginkan, jika kodratnya bisa diubah menjadi perempuan. Namun naas, kesialan yang amat-teramat besar, menimpa Lucinta Luna, sehingga dirinya lupa akan kuasa Tuhan, yang telah memberikannya kesempurnaan, tak kurang satu apapun dalam tubuhnya, atau dalam artian terlahir normal. Nauzubillahiminjalik, dengan fikiran yang sudah dikuasai setan, Lucinta Luna dengan sengaja, merubah semua kesempurnaan yang telah Tuhan berikan kepadanya. Innalilahi, wainailaihi, rojiun. Namun pada dasarnya, setiap manusia pasti memiliki hasrat terbesar dalam kehidupannya masing-masing. Hasrat duniawi, yang amat besar itu jugalah, yang akan menjerumuskan kita ke dalam lembah hitam kehidupan, sehingga kita lupa akan adanya Tuhan, serta manusia juga pasti akan lupa, jika semua yang kita lakukan dan punyai di dunia ini, semua itu hanya titipan dari Tuhan, baik buruknya perbuatan yang kita lakukan sewaktu hidup di dunia, pasti semua ada balasannya. Lucinta Luna kini sedang menjalani operasi ekstrim, yaitu cangkok rahim atau transplantasi rahim. Benarkah jika pria bisa hamil? Artis transgender Lucinta Luna, akhirnya menyelesaikan rangkaian operasi plastik, Masya Allah, seketika publik pun dibuat geger, dengan pengakuan pemilik nama asli Muhammad Fatah itu, dirinya mengaku, telah menjadi perempuan seutuhnya. Alhamdulillah Ratu Uda sehat nak-anak, sekarang Uda jadi seutuhnya tulis Lucinta Luna dalam keterangan unggahan di Instagram pribadinya. Sebelumnya Lucinta Luna, yang menyebut dirinya adalah Ratu Keabadian, telah menjalani serangkaian prosedur operasi plastik, terbaru dia mengaku telah melakukan upgrade rahim atau cangkok rahim. Sebelumnya, dia juga sempat melakukan operasi pemotongan leher, tulang ekor dan cangkok kulit. Ada pun soal operasi rahim yang baru diselesaikannya, dia menyebut sebagai usaha untuk mendapatkan tanggung jawab dari pria yang ingin memilikinya. Besok Ratu operasi lagi tahap terakhir, untuk upgrade pembaruan rahim di tubuhku. Agar suatu saat calon papa dari anakku nanti bertanggung jawab, gak kabur-kaburan lagi, kayak aktor-aktor yang udah pernah icip ratu, tulis Lucinta Luna. Lantas benarkah cangkok rahim bisa membuat wanita transgender seperti Lucinta Luna hamil? Perlu diketahui, cangkok rahim adalah prosedur yang diperkenalkan oleh sebuah klinik di Ohio, Amerika Serikat. Operasi jenis ini, pada dasarnya hampir mirip dengan cangkok organ tubuh lainnya dalam dunia medis. Cangkok rahim bertujuan untuk memperbesar kemungkinan seseorang bisa hamil, namun banyak dokter kandungan yang tidak merekomendasikan cangkok rahim. Mereka meyakini bahwa masih banyak cara yang bisa ditempuh untuk bisa memiliki anak.